Akibat hujan deras yang menggoyur kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, membuat RSUD Dr. Soekarjo terendam banjir lagi pada selasa 30 Januari 2024 sore. Beberapa ruangan di rumah sakit umum daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir, seperti ruang Aster, Mawar, dan Bugonville. Ketinggian air mencapai 30-50 cm. Beruntung, dua ruangan yang terendam banjir sedang kosong. Sehingga tidak sampai mengganggu pasien yang tengah mendapatkan perawatan medis. Sedangkan di ruangan Bugonville ada empat orang pasien yang sedang dirawat. Namun pasien tidak dievakuasi karena masih aman berada di tempat tidur. Patawan harapan RSUD Dr. Soekarjo kota Tasik, Malaya, hingga pukul 20.20 waktu Indonesia Barat banjir berangsur-surut. Selain hujannya sudah rendah, pihak RSUD juga melakukan penyedotan air menggunakan mesin penyedot. Heru Noriyosana, subkoordinator rumah tangga RSUD Dr. Soekarjo kota Tasik, Malaya, mengatakan, pihaknya menyedot kenangan air menggunakan mesin penyedot supaya air yang merendam beberapa ruangan cepat surut. Ini mungkin sudah mendapatkan air yang terhormat. Sehingga dari Dini Sertis melakukan penyedotan yang merendam beberapa ruangan. Saya tidak mengganggu aktivitas perawat ataupun doktor, termasuk tidak pasien-pasien yang berpasien yang mengingat di masing-masing buah. Lanjut Heru, kejadian banjir hari ini memang tidak separah saat banjir beberapa hari lalu, sehingga tidak ada pasien yang dipindahkan. Ia juga menegaskan banjir yang terjadi akibat tidak berfungsinya seluruh randrena sepembuangan air. Selain itu, posisi bangunan rumah sakit yang lebih rendah membuat air menggenang dan masuk ke dalam ruang perawatan. Api para penerakian Tasik Malaya